yang juga mantan atas saham Prabowo Subianto, Wiranto akhirnya angkat bicara terkait peredara dokumen Dewan Kehormatan Perwira, DKP. Ya, Wiranto menegaskan ia tidak pernah memerintahkan Prabowo yang saat kerusuhan Mei 98 menjabat sebagai pangkosrat untuk melakukan tindakan refresif apalagi menculik. Namun adanya konfirmasi dari Wiranto disebut kampanye hitam oleh tim kampanye nasional Prabowo Hatta. Perkarami pun dilaporkan langsung ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Setelah lama tidak berkomentar, mantan Panglima Abri Wiranto yang tidak lain mantan atasan Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait terkuaknya dokumen Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Empat lembar surat keputusan DKP tertanggal 21 Agustus 1998 itu belakangan muncul di media masa jelang pemilihan presiden. Dokumen itu menyatakan Prabowo diperhentikan secara terhormat pasca kerusuhan Mei 98. Sebagai atasan Prabowo saat itu, Wiranto menegaskan dirinya tidak pernah memberi perintah melakukan tindakan represif apalagi penculikan. Tidak ada kebijakan dari pimpinan TMI atau pimpinan AP yang ekstrem waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kemana, kenapa melakukan hal itu. Maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Namun usai konferensi pers yang dilakukan Wiranto, pihak tim Kampanye Nasional Prabowo Hatta pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Mereka mengatakan jika konferensi yang dilakukan Ketua Umum Hanura tersebut merupakan kampanye hitam yang menyerang Prabowo Subianto. Kita akan melaporkan ini sebagai tindak pidana pemilu, kemudian tim akan mengkaji. Apabila ini kita anggap cukup sebagai kebohongan publik, kita akan laporkan pidananya juga ke Mabes Polri. Dan apabila ada kemudian pelanggaran, pelanggaran yang dilakukan pada saat menjabat, kami akan laporkan ke pusat polisi militer. Kasus ini sebenarnya kasus lama yang kembali mencuat jelang Pilpres 2014. Selain itu, Kubu Prabowo Hatta menilai tayangan salah satu televisi swasta mendiskreditkan Prabowo sehingga membentuk opini negatif kepada publik. Putra Mahendra dan Yanto Sukma melaporkan dari Jakarta.